Intro Nih lo liat, apa gue bilang? Ini terbaru loh ya, tolong diperhatiin Kalo di kulit gue sendiri sih keliatan hasilnya sekitar 2 minggu Tapi disclaimer ya, hasil di tiap kulit orang tuh beda-beda Bisa jadi lebih cepat Kagak usah bolak-balik ngomongin manfaat Duktinya aja lo udah liat sendiri Hmm, buat yang baru nonton nih Ini dark spot serumnya Skin TV Gue tadi pake yang kecil nih Udah abis, nampol, akhirnya gue repurchase Yang gede sekalian Lebih banyak plus lebih hemat Ini yang harus lo tau ya Kenapa dia bisa mudari noda dalam 2 minggu Karena si Simway 377 ini tuh menekan produksi melanin Terus tolong lo liat, ini ringan banget pas dipake Karena struktur molekulnya tuh menembus lapisan kulit Jadi efektif untuk mencerahkan Kagak cuma noda hitam, tapi kalo lo perhatiin lagi Dia juga mengurangi kemerahan Terutama di bagian sini Terus dia feel ngelembapinnya tuh ada banget gitu ya kan Dan bukan Skin TV nih Kalo kagak Skin Barrier Friendly Gue pake dari yang kecil nih Yang udah abis, udah pindah lagi nih ke yang gede Jadi kagak usah ragu lah ya sama Skin TV Sekarang udah ada yang big size Lebih banyak, lebih hemat Mending lo check out deh Ini harganya ya Rating 5 favorit serum mencerahkan Avos King 7,510 Bagus tapi kulit sensitif hati-hati Yul 9 5 per 10 serum pencerah Untuk kulit jerawat Ini bagus banget Bisa meredakan kemerahan Dan memudarkan bekas jerawat juga Ajarin 9 per 10 ini Bagus Dan harganya murah The Originate 8 per 10 Bagus dipakai pagi Dan harganya murs Skinny Fit Vitamin C 8 5 per 10 vitamin C-nya 10% Ini harganya ya Hai guys Buat kalian yang nyari sunscreen Dengan kandungan VAT AMINC Bagus mencerahkan kulit Harganya juga affordable Cobain Data Originate Ini harganya ya Base sunscreen mencerahkan Versi aku yang hasilnya bagus banget Terakhir mau namis bagus pol Ini harganya ya Udah 2024 udah pada tau kas Combo vitamin C ditambah sunscreen itu Hasilnya bagus banget Buat mencerahkan kulit Coba deh dua combo skincare ini Dari Glossow V Dan Skin Aqua Bagus banget asli Ini harganya ya Tadaaa Ini dia hasil pemakaian Serum 60 ribuan di kulit aku Yap bener banget Aku udah habisin dua botol Dan sekarang udah repurchase lagi Efek yang paling kerasa Dia bener-bener mencerahkan kulit Karena serum ini tuh Mengandung niacinamide 10% Dan kolagen Bagus buat mengurangi bekas jerawat Dan meratakan tekstur kulit juga loh Produknya dari Real White Brightening Face Serum Udah terdatar di Bepom Dan halal MOI juga Ini harganya ya Pinkolisturizer mencerahkan Dari Door Skin Teksturnya gel dan adem banget di kulit Cocok buat dipakai mudaring bekas jerawat Hidrasinya gak cuman numpang Lewat tapi tetap kerasa Ini harganya ya Pengen cepat merahin wajah pakai Apa sih bosan kusum mulu Mana banyak bekas jerawat Kamu kemana aja udah cobain Bloster serum ini Belum 50 kali lebih gesit Dan efektif nyerahin Manfaatnya banyak banget Buruan cekut sekarang Ini harganya ya Moisturizer baru Yang teksturnya Milky Girl kayak gini Moisturizernya dari The Originals Ada dia niacinamide sama Tranik Semik Acid Waktu dioles langsung melt Bagus pakai banget 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 Ini harganya ya Kalau kalian mau lihat udah beneran abis Jadi tuh minggu lalu tuh aku breakout Nah otomatis tuh kalau misalnya aku breakout tuh Aku menghindari serum serum vitamin C Ataupun blacktaining kan Terus aku tuh sadar banget Kalau misalnya muka aku tuh jauh lebih cerah Dibanding leher aku Terus aku cobalah Pakai si serum reluvium blacktaining ini kan Sumpah gue gak bohong Demi Allah Selama gue rutin pakai 7 hari ke leher Itu selama pakai 2 tetes Itu leher gue pada saat gue ngaca di kamar mandi Itu warna tonenya tuh langsung mirip Aku setuju banget sama komen kakaknya ini Aku tuh udah nyobain banyak serum blacktaining Tapi menurut aku Yang rate-nya paling tinggi Terus Yang emang cepet banget nyerahin Tapi di aku ya Itu adalah si reluvium Ini udah botol ketiga aku Nah dia tuh karena kandungan vitamin C Alpahar, butin, glutathione, vitamin E, dan F Nah untuk kandungan vitamin C-nya itu Di ingredients-nya tuh udah di urutan kedua Ini kalo kalian mau liat ya Ethyl ascorbic acid Aku tuh pernah nyobain Serum vitamin C Dan cukup keras Cuma sejauh ini Pada saat aku nyobain serum vitamin C-nya Dari reluvium alias serum blacktaining-nya Dia tuh ringan banget nih Kalian bisa liat di dia Gak ada sensasi kemerahan After pemakaian Terus kalo misalnya aku udah mulai membaik Kulit aku tinggal bekasnya kayak gini Walaupun ada jerawat di daerah sini Untuk jerawatnya tuh sebisa mungkin aku hindari gitu loh Dan ini gue udah botol ketiga Dan saran dari aku pribadi Kalo misalnya kalian mau cobain si serum blacktaining-nya dari reluvium Kalian jangan lupa pakein ke bagian leher Karena ini beneran ngebantu banget buat mencerahkan Biar gak jomplang Terus yang lagi cari serum blacktaining Kalian bisa banget cobain si serum reluvium dari blacktaining ini Karena di gue prosesnya lumayan cepet banget Ini harganya ya Baru nemuin serum wajah yang bisa bikin kulit aku jadi kayak gini Yes, bikin cerahan Serumnya dari Skintific 10% Nyazermide Brightening Serum Dia cocok banget buat permasalahan kulit kusam Warna kulit gam rata Karena ada kandungan yang bagus banget untuk mencerahkan Kayak 10% Nyazermide, Alparbutin, Ceramide, dan Stella Asiatica Dan gak cuma bisa mencerahkan Dia juga bisa memperbaiki skin barrier Dan mengurangi dark spot Jadi kulit cerah dan lebih sehat Semua produknya Skintific kayaknya emang gak pernah gak Ini harganya ya Ini tolong gimana ya konsepnya Ini bukan retinol Tapi bisa bikin area mata gue tuh lebih cerah Kencang Dan gak kayak habis begadang Apalagi habis nangis malem-malem Ini yang selama ini gue cari Akhirnya baru nemu di ujung tahun 2023 Awalnya gue kaget kenapa ukurannya segede gini Ternyata dia 2 in 1 Bisa buat mata, bisa buat wajah Multifungsi menarik kan? Biasanya gue pake segini Seujung jari aja udah cukup Terus tinggal di aplikasiin pake jari Lo tau ini feelnya kayak apa? Kayak pake moisturizer Tapi di area mata Jadi menurut gue dia tuh ngasih finish feel yang lembab Gak basah Gak perih Yang gak perih ini harus banget lo garis bawahi ya Karena area mata tuh sensitif Pinter-pinter pilih produk This is eye cream of the month Finally found you Menutup 2023 gue dengan mencoba salah satu eye cream terbaik Dan seperti yang gue bilang di awal Ini bukan retinol Tapi retinal Lo bayangin dia punya retinal kompleks 5% Yang 11 kali lebih efektif daripada retinol Gimana gak nampol Gak ada lagi tuh bangun tidur kayak zombie Last but not least bukan cuma ini Gue juga suka banget sama cleansernya Gue gak akan review banyak karena ini udah bagus dan udah viral juga Kayaknya emang gue yang telat Ini siapa sih yang bikin skincare kayak gini? Tolong banget di tech karena gue mau sungkem Karena produknya bagus dan approve Ini harganya ya